Amankan dua orang, yang mana mereka adalah melakukan peningguan terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan di Jack Postley. Kami amankan dua orang, yaitu atas nama ABF, laki-laki, dan kita amankan di Rogo Coro RT 009, Kelurahan Pirtoni Molo, Kejamanan Kasian, Kabupaten Bakul, daerah Srimo, Yogyakarta. Kemudian yang kedua, dengan inisial B, perempuan, ini kami juga amankan di Yogyakarta juga. Ada pun kronomisnya, mereka ini selaku-pelaku membuka website dengan nama adfindprof.id, yang mana website ini adalah mereka beli dari Twitter. Jadi mereka beli dari seseorang website ini. Kenapa mereka memilih website ini? Dikarenakan website ini sudah lumayan followernya, sudah cukup banyak followernya. Kemudian dari website ini, mereka membuka atau open Justice World Ticket Complaint, Music of the Space in Jakarta, yang mana di dalam Twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah-olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil. Jadi komentar-komentar daripada follower ini, dikatakan bagus, kemudian ini benar, ini asli, dan lain sebagainya. Sehingga menarik masyarakat yang melihat di Twitter ini untuk membeli tiket konser postgrade. Kemudian setelah mereka membuka atau membuka untuk menjual tiket, mereka mengharuskan masyarakat atau para korban ini untuk men-transfer book slot sebesar 50 ribu per tiket. Jadi contohnya kalau seandainya saya mau beli tiket, supaya menurut mereka saya ini tidak lari, saya diwajibkan untuk menyetor atau mencerang beruang bulu 50 ribu rupiah. Nah kemudian mereka menyampaikan melalui grup WhatsApp yang mereka bikin, grup WhatsAppnya adminnya dengan nomor 0. 852-194-10867, mereka menyampaikan bahwa kalau dalam satu jam mereka tidak atau para korban ini tidak menyetor uang sejumlah harga tiket, maka uang 50 ribu rupiah akan hilang. Nah, untuk itu karena dengan ada informasi demikian, para masyarakat atau para korban ini menyetor uang kepada mereka dengan rekening yang mereka buat, dengan cara mereka juga membeli rekening tersebut kepada seseorang supaya identitasnya adalah bukan identitas mereka atau bukan identitas pelaku. Jadi contoh, kalau saya pelaku, saya akan membeli rekening Pak Kabi Gumas. Jadi, rekening itu adalah atas nama Pak Kabi Gumas. Kemudian, pada rekening tersebut saya diberikan NBK oleh Pak Kabi Gumas. Sehingga siapa yang menyetor ke rekening tersebut, saya bisa memonitor. Dan saya bisa melakukan transaksi perbankan. Jadi, mereka setelah mendapat atau ada korban yang sudah menyetor uangnya, atau yang sudah menyetor uangnya, langsung mereka transfer kembali ke rekening mereka. Ada pun korban yang melapor ke tempat kita lebih kurang 60 orang. Lebih kurang 60 orang. Dan kami mendressing yang ada di tabungan mereka ada sebesar 257 juta rupiah. Ini untuk hasil penyelidikan sementara. Kemudian, selain website yang sudah mereka buat tadi, untuk meyakinkan bahwa website ini benar, mereka juga membuat form. Ada formnya, linknya ada, yaitu bigv.ws.rp Nah, nanti kalau dibuka link ini, maka nanti akan diisi form. Ada form yang muncul di sana. Kemudian, selain itu, mereka juga untuk meyakinkan para korban, atau masyarakat yang ingin membeli, mereka sudah memiliki satu tiket asli yang mereka dapatkan. Jadi, maksudnya, saya seandainya pelaku, saya sudah punya satu tiket, kemudian tiket itulah yang saya post di website itu bahwa ini lah tiket, memang kami punya tiket, atau saya punya tiket yang akan saya jualkan ke kalayan atau ke masyarakat yang ingin membeli tiket tersebut. Itu kronologis yang bisa kami sampaikan. Kemudian, ada pun ancaman pidana yang kami terapkan kepada para pelaku, yaitu pasal 28 ayat 1, untuk pasal 45 ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2018, tentang informasi dan transaksi ekonik. Kemudian, pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, tentang penjagaan dan pembahasan tidak tidak ada di C2 atau TPPU. Kemudian, pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, tentang TPPU. Dan, pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, tentang TPPU. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.